Halo, podcast Keluarga Jakarta kembali hadir bersama saya, Jatuh Ratma. Keluarga Jakarta, 1 berbanding 5 anak dan remaja menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dinyatakan mengalami gangguan kesehatan mental. Sementara dari data yang sama, WHO menyebut 1 berbanding 4 untuk orang dewasa mengalami gangguan mental. Nah, kalau berbicara tentang gangguan mental, usia rawan ternyata terjadi di usia di bawah 14 tahun. Bicara tentang kesehatan mental ini menjadi penting. Menjaga mental yang sehat sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kenapa? Karena mental yang sehat itu akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola tindak, sikap, perilaku, emosional, psikologi, sosial, celakanya, ternyata keluarga ini bisa menjadi sumber tidak sehatnya mental anggota keluarganya. Kenapa ya itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan keluarga yang sehat mental? Sudah bersama kami psikolog klinis Robani Aulia, yang juga merupakan tenaga ahli pusat pelayanan keluarga PUSPA DPP-APP DKI Jakarta. Apa kabar? Halo, baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat mental, sehat fisik? Ya, betul. Kita bicara tentang kesehatan mental nih Bapak Ani ya. Kalau wajah sumeringah udah pasti sehat mental ya? Oke, biasanya gitu. Biasanya gitu. Jadi kita harus senyum nih keluarga Jakarta ya. Tapi mungkin keluarga Jakarta juga perlu untuk tahu sebetulnya sehat mental itu apa? Apakah sama dengan gangguan jiwa? Gimana, gimana? Oke, tadi kan disebutin dari WHO ya datanya waktu dari awal. Jadi kalau dari WHO-nya sendiri memang kesehatan mental ini adalah keadaan sejahtera. Dimana setiap individu mewujudkan potensi-potensi mereka sendiri yang ia miliki. Jadi potensi-potensi itu yang menyatakan mereka sehat secara mental. Artinya kalau dalam kondisi tertekan, tidak bisa ngapa-ngapain, itu artinya mentalnya terganggu? Mentalnya mungkin sedang tidak stabil atau apa namanya. Ya bisa dibilang kalau bahasanya itu tidak baik-baik aja gitu. Jadi beda ya antara kesehatan mental dengan gangguan jiwa. Betul sekali. Nah kalau bicara tentang kesehatan mental, contohnya apa? Kesehatan mental itu misalnya dia stres gitu. Kemudian juga kondisi-kondisi emosional yang memang sedang tidak stabil. Misalnya sensitif, mudah marah gitu. Kemudian juga depresi itu adalah sedikit dari macam-macam apa itu kesehatan mental ya. Mental yang tidak bagus atau biasa disebut dengan mental illness gitu. Baik. Tadi kalau bicara tentang data di awal yang saya katakan, 1 banding 5 untuk anak dan remaja. 1 banding 4 untuk orang dewasa. Orang dewasa wajar lah ya, banyak problematika kehidupan begitu. Tapi kalau untuk anak-anak, apa iya banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan mental? Ya. Untuk anak-anak sendiri karena kondisi mereka sedang dalam usia-usia yang rentan ya gitu. Jadi jangan salah, bukan berarti hanya orang dewasa aja yang bisa mengalami stres gitu. Tapi justru anak-anak juga bisa mengalami stres. Misalnya ketika anak tidak bisa memenuhi tuntutan dari lingkungan. Atau ketika anak tidak bisa memenuhi tuntutan dari sekolahnya atau dari orang tuanya dia gitu. Jadi itu juga kondisi yang bisa memunculkan stres pada anak gitu. Baik. Atau tadi ya potensi-potensi yang dimilikinya tidak muncul di keluarga yang tidak harmonis itu pasti akan sangat mungkin terjadi. Tapi penting menjaga kesehatan mental. Kalau kerajaan kesehatan fisik, kita udah tahu ya makan yang bergizi, olahraga yang baik. Tapi kalau menjaga kesehatan mental dengan cara apa ya? Menjaga kesehatan mental itu justru banyak juga macamnya gitu. Jadi tadi kalau menjaga kesehatan fisik kan bisa dengan olahraga gitu ya atau makan makanan yang sehat gitu. Nah kesehatan mental juga sama, kita harus mengisi mental kita atau memberi makan mental kita dengan hal-hal yang sehat juga. Misalnya seperti lingkungan yang positif gitu. Bertemu dengan teman-teman yang positif gitu. Teman-teman yang suportif itu juga bisa memberi makan untuk mental kita. Makanan-makanan yang sehat gitu juga. Kemudian menonton film atau kemudian juga membaca buku. Itu adalah cara-cara supaya kondisi kita itu akan terus stabil, akan tetap stabil gitu. Jadi recharge gitu istilahnya gitu. Baik, jadi sangat penting. Dampak buruk kalau terjadi gangguan mental apa? Ketika seseorang mentalnya sedang tidak bagus gitu ya. Dampak buruknya bisa jadi dia stres gitu. Bisa jadi dia depresi atau lebih parahnya juga mengalami gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan-gangguan klinis gitu. Kemudian juga tidak sedikit juga orang-orang dengan kesehatan mentalnya terganggu justru malah bisa melakukan self-harm atau sampai dengan kebunuh diri. Bisa itu ya? Bisa, betul sekali. Baik, ini dampak yang tentu sekali lagi. Kalau orang sakit fisik kerasa banget ya. Badannya nggak enak, demam segala macem. Tapi kalau sakit mental apa yang dirasain? Yang dirasain, yang paling sering dirasain orang biasanya capek gitu. Mudah lelah? Ya betul, jadi dia mudah lelah secara fisik mudah lelah gitu. Fisik mudah lelah tuh jadi lebih sensitif gitu. Terus kemudian, apa istilahnya tuh ya? Jadi kalau ada orang nyenggol sedikit, marah gitu bawaannya. Sensi ya? Sensi gitu. Baik, tadi saya katakan keluarga ini bisa menjadi sumber dari tidak sehatnya mental anggota keluarga. Apa saja sih permasalahan-permasalahan kesehatan mental di keluarga sepengalamannya Mbak Bani? Ada beberapa ya, tapi saya rangkum mungkin penyebabnya itu bisa jadi hubungan keluarga yang tidak harmonis. Suami istri itu ya? Ya betul, dari suami istri bisa juga dari orang tua ke anak gitu tidak harmonis. Jadi ternyata hubungan keluarga yang tidak harmonis itu bisa mempengaruhi konsep diri dari anak-anak. Seperti apa itu? Misalnya dia jadi merasa, apa ya, dia merasa tidak nyaman dengan dirinya dia sendiri. Tidak percaya diri gitu, kurang-kurangnya kepercayaan dirinya dia gitu. Terus juga mengalami kecemasan gitu. Atau juga kondisi emosionalnya juga menjadi tidak stabil gitu. Jadi ini penting nih keluarga Jakarta, cekcok di depan anak itu bisa sangat berpengaruh terhadap mental. Betul sekali gitu. Apa lagi yang menjadi penyebab dari kegangguan kesehatan mental di keluarga? Terus kemudian ada lagi kekerasan gitu. Ketika di rumah itu, dalam satu rumah ada kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu dari suami ke istri, atau ayah ke ibu, ibu ke ayah, atau dari orang tua ke anak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi-kondisi mental seseorang, anggota keluarga gitu. Ini biasanya muncul dari dalam, atau sebetulnya faktor eksternalkah yang membuat hubungan tidak harmonis itu lebih banyak dipicu dari mungkin stres bekerja, atau pengaruh luar pertemanan yang dibawa ke rumah, atau memang selama berumah tangga memang komunikasi yang buruk atau seperti apa? Macem-macem ya, balik lagi itu kepada kondisi di suatu lingkungan, atau kondisi di rumah tangganya tersebut seperti apa. Ada yang memang dia tidak bisa memanage stres yang dibawa dari luar, dari eksternal misalnya, jadi akhirnya ketika nyampe ke rumah stres itu dibawa. Bahaya banget gitu ya? Bahaya banget, betul sekali gitu. Atau memang kondisi di dalam rumahnya yang memang tidak bagus gitu, komunikasinya yang tidak lancar gitu. Kemudian juga pengelolaan emosinya yang tidak lancar, misalnya time managementnya yang tidak lancar gitu. Baik, ini ada yang menarik, Bapak Bani. Ini belakangan muncul tentang ketakutan menjadi orang tua, tapi saya baca juga salah satu yang menjadi faktor adalah pengalaman masa lalu. Apakah ini juga kaitannya dengan tadi, pada saat seorang anak mengalami gangguan mental sejak dini itu akan berpengaruh pada saat dia dewasa? Ada, pengaruhnya pasti ada karena ketika anak mengalami trauma di masa kecilnya dia, itu juga akan mempengaruhi pola pikirnya dia dan pola perilakunya dia gitu. Sehingga itu bisa membentuk seorang tersebut berpikir untuk, saya kayaknya nggak bisa deh jadi orang tua gitu. Kayaknya kalau saya jadi orang tua itu, saya akan menjadi orang tua yang gagal gitu. Atau misalnya role modelnya gitu, role modelnya yang tidak bagus, jadi beranggapan saya nggak mau menjadi seperti orang tua saya gitu. Sehingga saya memilih untuk saya tidak mau menjadi orang tua gitu. Itu munculnya sudah sejak memang anak-anak atau memang dalam tadi kedewasaan dia mengulang kembali traumanya? Kondisi psikologis itu pada seseorang itu bisa muncul bermacam-macam di setiap fase kehidupan gitu. Ada yang mungkin munculnya ke triggernya gitu ya, ada di ketika masa-masa remaja, misalnya remaja-remaja akhir atau masuk ke dewasa awal gitu. Atau masuk ke dewasa akhir atau ya ketika dia mau mulai menikah gitu, ketika dia mulai menjalin hubungan yang lebih serius gitu. Itu akhirnya pikiran-pikiran tersebut muncul. Jadi tidak bisa dipastikan gitu apakah dia akan muncul di fase yang mana nih gitu. Jadi balik lagi kepada individunya tersebut. Baik, ini jadi sangat berpengaruh sekali ya pola asuh terhadap kesehatan mental dari si anak itu ya. Jadi pola asuh yang seperti apa? Yang memang baik lah. Pola asuh yang baik pertama adalah pola asuh yang memang setara ya. Antara ayah dan ibu saling memberikan kasih sayang, saling mau membantu untuk membesarkan. Supaya tidak ada yang dominan nih keluarga Jakarta gitu. Jadi hanya ibunya aja yang memberikan kasih sayang. Pernah sering kali saya menemukan itu gini, pokoknya kalau urusan ngurus anak, ngurusan ngasih kasih sayang dan lain sebagainya itu urusan ibu gitu. Kalau urusan cari uang itu urusan ayah gitu. Padahal memang pola asuh yang baik itu adalah pola asuh yang dua-duanya ikut mengasuh gitu. Jadi ada waktunya anak ini bersama dengan ibunya, ada waktunya bersama dengan ayahnya. Ada waktunya dia bisa curhat kepada ibunya, ada waktunya juga dia bisa curhat juga kepada ayahnya. Nah kalau bicara tentang peran ibu dan ayah dalam konteks memberikan kasih sayang, ini kan ada istilah berikan kasih sayang yang cukup. Orang bertanya, yang cukup itu yang kayak gimana? Bapak ini yang kayak gimana sih kasih sayang cukup itu? Yang cukup udah pasti yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu. Jadi pas gitu ya, kalau kita nuangin air di dalam gelas itu berarti gak kurang tapi gak sampai tumpah juga. Artinya kalau misalnya memang ketika ada anak yang sedang membutuhkan perhatian, diberikan perhatian memang secukupnya, tidak berlebihan atau tidak hanya oh gitu doang gitu. Jadi ada respon-respon positif juga yang bisa membangun anak menjadi dia merasa tercukupi gitu, dia merasa terpenuhi gitu. Kalau terlalu khawatir juga atau terlalu responsif juga gak bagus gitu. Ya terlalu khawatir itu tidak bagus, terlalu berlebihan begitu ya. Baik, tapi kalau bicara tentang bagaimana cara pol asuh tadi ya dalam konteks menciptakan keluarga yang sehat supaya tidak tadi ada anak yang ternyata Punya trauma gitu, gimana sih caranya supaya kita ini bisa, pertama mitigasi lah istilahnya ya, sadar bahwa keluarga kita ini ada yang salah nih gitu. Yang pertama itu bisa dimulai dari komunikasinya gitu, memberikan komunikasi yang sehat gitu, seperti misalnya mendengarkan gitu. Jadi ada pihak yang mendengarkan dan ada pihak yang memberikan pendapat gitu, itu tidak harus didominasi oleh salah satu pihak gitu. Jadi tidak hanya orang tua yang boleh memberikan pendapat gitu, sedangkan anak hanya boleh mendengarkan gitu. Tapi dua arah tadi gitu, kalau anak juga berhak loh untuk memberikan pendapatnya dan orang tua juga punya kewajiban untuk mau mendengarkan anak gitu. Sesimpel misalnya, nanyain kabar aja gitu, gimana nih hari kamu di sekolah hari ini gitu. Tapi ada yang memang memberikan perhatian itu atau menanyakan kabar itu hanya sekedar bahasa bahasi gitu. Jadi cuman yaudah yang penting nanya aja. Dan anaknya sadar nih, ayah ibunya cuma bahasa bahasi doang gitu. Iya, kadang kalau misalnya anaknya nyadar juga cuman, ah gak kenapa-kenapa, biasa aja gitu. Tapi memang memberikan juga, memang dia ingin tahu gitu, ada apa sih dengan anak ini di sekolahnya gitu. Jadi memang harus tulus jujur nih keluarga Jakarta ya. Itu salah satu hal yang bisa kita lihat dari komunikasi. Ada hal lain yang bisa kita lihat bahwa ini penting nih, kita harus aware nih, ada masalah dengan keluarga kita. Selain komunikasinya yang harus diperbaiki. Terus kemudian juga selanjutnya ada kegiatan gitu. Kegiatan bersama keluarga misalnya. Kalau contoh saya nih, kalau saya di keluarga saya itu biasanya seringkali setiap ada yang ulang tahun di masing-masing anggota keluarga, kita akan selalu berkumpul gitu. Jadi dalam berkumpulnya itu kan kita bisa menciptakan quality time, berbincang-bincang, berdiskusi, membicarakan sesuatu yang dari penting sampai tidak penting gitu. Jadi membuat waktu bersama, bersama keluarga itu juga penting gitu. Atau mungkin sekedar ke bioskop, nonton bareng gitu. Atau cuma jalan-jalan gitu, naik mobil misalnya keliling komplek gitu. Tapi di dalam mobil itu kita bisa menciptakan hal-hal yang positif gitu. Saling berbagi itu juga penting sekali untuk bisa membangun keluarga yang sehat gitu. Jadi ada kegiatan bersama anggota keluarga. Ini perlu diingat juga ya keluarga Jakarta. Artinya jangan sibuk sendiri atau merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan. Tadi misalnya ayah ya silahkan ibu sama anak ngemol misalnya itu ya. Atau pergi ke pantai berdua. Nah itu ternyata gak sehat juga kali gitu ya. Betul. Ada hal yang bisa kita lakukan gak? Pada saat kita ini udah komunikasinya memang buruk. Terus tadi kegiatan di keluarga juga memang relatif kurang. Ada yang bisa kita upayakan untuk memperbaiki itu? Pertama kalau memang itu masih bisa di handle oleh anggota keluarga itu sendiri. Penting banget misalnya gini ya untuk bisa salah satu contoh menghandlenya itu. Manajemen stress itu juga penting banget untuk ada di dalam satu keluarga. Artinya misalnya gini, ibu nih biasanya ibu rumah tangga nih yang rentan-rentan apa namanya kondisi emosionalnya itu bisa naik turun gitu. Nah ibu rumah tangga penting paham dirinya kapan waktunya dia untuk time out. Dia butuh time out gitu. Jadi ketika dia udah mulai capek dengan rutinitasnya dia, dia bisa pergi keluar sama temen-temennya atau hang out. Nah disini peran suami itu adalah memberikan support gitu. Jadi yaudah oke deh kamu gak apa-apa pergi keluar gitu. Nanti anak-anak biar saya aja yang jaga gitu. Nanti saya main sama anak-anak misalnya kayak gitu. Nah itu penting banget tuh. Jadi begitu pun juga dengan ayah atau dengan suami gitu. Jadi biasanya kalau suami main dengan hobinya dia gitu. Atau main motor misalnya atau berkumpul dengan teman-temannya dia gitu. Nah itu salah satu cara supaya ketika ada salah satu anggota yang memang sedang time out atau sedang butuh time out atau sedang stress gitu. Dia paham dan dia bisa mengelola itu gitu. Sehingga stressnya itu tidak melulu harus dibawa ke rumah gitu. Artinya manajemen stress ini penting untuk dikuasai oleh kedua belah pihak ya. Artinya si perempuan harus bisa membaca suaminya dan apa yang harus dilakukan pada saat melihat suami stress. Begitupun sebaliknya. Nah celakanya kalau dua-duanya gak sadar. Siapa ya yang bisa ngasih peringatan? Nah ketika di satu rumah itu sudah gak ke handle nih masalahnya artinya udah dibicarakan sudah coba untuk diomongin masih gak nemu solusinya bagaimana. Terus juga kemudian mungkin dengan apa ya dengan kebiasaan-kebiasaannya ya. Misalnya ada di rumah tangga yang kalau misalnya kebiasanya kalau misalnya udah gak cocok nih dia bisa manggil salah satu pihak lainnya misalnya omnya atau lainnya untuk menjadi pihak ketiga gitu. Tapi kalau misalnya memang itu sudah juga tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau mungkin salah satunya ada merasa kok kayaknya saya lagi gak nyaman ya di rumah. Tapi saya bingung gimana ya cara harus ngomong sama suami sayanya kayak gimana ya gitu. Nah penting juga untuk bisa menghubungi profesional gitu atau mencari pihak ketiga gitu dari pihak eksternal supaya kita bisa rilis dengan permasalahan yang kita punya gitu. Jadi penting ya untuk mengungkapkan dan mencari teman untuk mengatakan hal-hal yang kita alami begitu ya. Betul sekali betul sekali jadi jangan ragu nih keluarga Jakarta untuk bisa apa namanya untuk mengemukakan apa yang dirasakan gitu kepada profesional tentunya gitu. Kayak salah satu program di PUSPA ya gitu salah satu program yang dipunyai oleh DPP APP itu adalah salah satunya PUSPA. Nah di PUSPA sendiri ini ada konselor yang namanya konselor keluarga gitu konselor keluarga fungsinya apa fungsinya itu tadi untuk bisa membantu seseorang atau membantu keluarga Jakarta untuk bisa konseling gitu memberikan alternatif-alternatif pilihan apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Betul dan gratis juga ya konsultasinya ya gratis pastinya nah itu dia ya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu juga untuk dimanfaatkan karena tadi bahayanya ternyata pada saat ini dipendam Betul pola pengasuhan menjadi buruk anak trauma dan ini kebawa sampai anak dewasa betul sekali. Kayak gitu tapi kalau bicara tentang tadi ayah ibunya sudah tahu lah manajemen stres bisa nggak sih ayah ibunya menjadi orang yang memang juga mengelola kesehatan mental si anaknya pada saat dia bermasalah mungkin saja kan dari faktor sekolah pertemanan di luar anak itu mengalami gangguan kesehatan mental yang dibawa ke rumah bisa nggak? Tentu pasti bisa ya gitu karena memang dimulai semuanya dimulai dari orang tua gitu jadi ketika anak-anak ada masalah gitu kemana lagi sih dia bisa lari gitu kan selain ke orang tua gitu jadi orang tua yang supportive gitu orang tua yang aware dengan kesehatan mental anaknya gitu justru juga itu bisa membantu anak untuk bisa mengelola stresnya dia. Iya gitu misalnya ketika dia lagi ada permasalahan sama temennya gitu dia bisa cerita nih sama orang tuanya orang tuanya juga bisa mendengarkan gitu dan bisa memberikan saran gitu. Hal yang paling prinsip dari orang tua pada saat menghadapi anak mengalami gangguan kesehatan mental apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah mendengarkan gitu mendengarkan secara aktif apa sih permasalahan anak gitu akarnya ini ada di mana gitu tapi kalau misalnya balik lagi kalau misalnya orang tua memang sudah merasa oke ini udah bukan dirana saya nih gitu. Ini kayaknya memang butuh bantuan gitu butuh profesional butuh konselor misalnya atau butuh psikolog gitu orang tua bisa membantu disini perannya orang tua lagi nih membantu mencarikan mana sih gitu kanal-kanal yang memang cocok untuk anak ini gitu. Baik karena memang ada banyak ya ini pola pengasuhan juga kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua pada saat anaknya lagi stres lagi males belajar malah dimarahin gitu. Betul. Ini treatment yang keliru tentunya. Iya betul kalau misalnya memang anaknya lagi stres nih lagi belajar coba cari apa namanya cari alternatif-alternatif lain gitu misalnya oke mungkin kamu butuh time out gitu yuk kita main dulu gitu. Sekalipun itu tidak diutarakan mas saya pengen jalan-jalan mungkin tidak sebagian anak mengatakan itu. Iya betul betul gitu tapi bisa kalau misalnya anaknya yang kadang tidak semua anak paham dengan apa yang dia rasakan gitu. Sebenarnya dia pengen jalan-jalan tapi dia bingung ngomongnya kayak gimana jadi dia uring-uringan aja bawaannya gitu kan. Jadi mungkin bisa orang tuanya yang kasih alternatif itu gitu kamu kalau mama lihat kayaknya kamu lagi jenuh ya gitu kita jalan-jalan mau gak gitu. Bapak nih ini menarik juga ada yang ya kalau ini umum orang bisa ngeliat nih anak bermasalah stres bisa pendiam. Tapi ada juga yang menyebut anak juga mengalami kesehatan mental pada saat dia terlalu aktif apa iya? Ketika anak terlalu aktif bisa jadi gitu. Ada macam-macam orang kenapa anak itu bisa aktif gitu. Ada gangguan-gangguan tertentu secara klinis kenapa anak aktif gitu. Misalnya anak-anak dengan gangguan hyperaktif gitu. Otomatis dia sangat aktif gitu perilakunya aktif atau biasa sering disebut ADHD istilahnya seperti itu. Jadi otomatis dia akan lebih aktif dari biasanya gitu. Atau anak nakal apakah ini juga ada kaitannya dengan kesehatan mentalnya? Anak nakal itu tidak semerta-merta dia memang benar-benar nakal, memberontak dan sebagainya gitu. Ada alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Misalnya anak-anak yang biasa diabaikan oleh orang tua. Nah balik lagi ternyata efeknya dari sana gitu ya. Bisa jadi ya salah satunya anak yang diabaikan oleh orang tua sehingga dia perilakunya lebih banyak membangkang gitu. Atau perilakunya lebih senang untuk marah-marah, agresif gitu. Ya mungkin orang tua kalau ngeliat anaknya murung bisa didengar gitu ya. Tapi bagaimana nih treatment orang tua pada saat anaknya nakal gitu kan. Karena sebagian besar pasti dimarahin gitu ya. Justru ini akan justru kontraproduktif. Gimana caranya supaya tetap mentalnya terjaga? Tetap pertama kita harus dengar dari versi anak gitu. Sebenarnya kamu ada masalah apa gitu. Kenapa misalnya, kenapa kok kamu sering bolos gitu misalnya ya. Atau sering mukulin temennya. Iya gitu, kenapa sih kok kamu sering mukulin temen kamu gitu. Apa yang kamu rasakan gitu. Karena macam-macam ada bisa jadi anak itu memang energinya dia berlebih gitu. Ada bisa jadi memang anak itu tidak bisa menahan emosinya dia gitu. Sehingga perlu banget untuk orang tua bisa paham kenapa nih alasannya anak ini seperti ini. Kalau misalnya memang energinya berlebih mungkin anaknya bisa diikutin kegiatan-kegiatan outdoor lainnya gitu ya. Misalnya main basket, main sepak bola dan lain sebagainya gitu. Nah ini memang kepekaan orang tua lagi-lagi tentu dengan treatment yang tepat. Betul sekali. Saya balik lagi ke kesehatan mental keluarga. Tadi ada banyak faktor yang sudah juga kita diskusikan. Bagaimana kita ingin membentuk keluarga Jakarta, keluarga yang sehat mental? Tadi ya yang pertama komunikasi yang baik antara orang tua, anak gitu. Kemudian juga dari komunikasi yang baik itu juga terciptakan dengan komunikasi eksternal gitu. Anak juga bisa lebih bisa berkomunikasi dengan lingkungannya dengan baik gitu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama gitu. Terus kemudian juga kelola stres dengan baik gitu. Baik dari anak dan orang tua. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jangan ragu atau jangan malu untuk datang kepada profesional, untuk datang kepada konselor ketika memang kita merasa ada masalah pada keluarga kita dan kita tidak bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut secara internal gitu. Ini kesehatan mental keluarga Jakarta ya. Artinya bukan demam, bukan hal-hal yang fisik yang kita rasakan, tapi ada secara psikologis yang tentu harus tadi kepekaan kita untuk bisa membaca pasangan, membaca perilaku dari anak, supaya kita bisa tadi ya untuk bisa menciptakan keluarga yang sehat kalau tahu akar masalahnya. Banyak hal yang kita diskusikan, senang banget bisa diskusi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk keluarga Jakarta. Terima kasih Mbak Bani atas kehadirannya. Sama-sama. Dan keluarga Jakarta itu tadi ya, tingkatkan komunikasi antar pasangan, orang tua dengan anak, kemudian juga perbanyak deh kegiatan-kegiatan bersama dan juga kalau tidak bisa diselesaikan secara masing-masing di keluarga, bisa berkonsultasi melalui layanan online PUSPA, pusat pelayanan keluarga, melalui websitenya puspa.jakarta.go.id gratis untuk keluarga Jakarta yang ingin berkonsultasi dengan konselor-konselor kita. Demikian podcast Keluarga Jakarta kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and share video ini dan juga subscribe di Youtubenya DPPAPP DKI Jakarta. Keluarga bahagia, perempuan berdaya, anak terlindungi. Saya Aja Turatma, sampai jumpa.